Halo Er, selamat datang kembali bersama saya, dan... The R1 guys, bukan R15, dan kita The R Oke guys, jadi hari ini pas banget, kemarin mungkin ada beberapa video-video cuplikan ya, dan ini tentunya menyambung video yang kemarin, karena ini motor sudah terakit kembali, dan seperti yang gue bilang, gue gak mau ibarat ini motor ada jejak dari orang lain, dan gue pakai riding gitu, gue gak mau. Sampai akhirnya ini guys, kalau kalian mau lihat langsung, nih detil-detilnya seperti ini, kebeneran motor ini bawaan warnanya yaitu putih mutiara guys, jadi ada kayak kembang-kembang metalik dan siraliknya gitu ya, jadi kalau kita lihat dari jauh, ini motor putihnya tuh putih banget gitu guys, beda banget sama warna super white yang pada umumnya ada di pasaran, Dan tentunya kalau kita bicara soal spek kita pelajari sekarang nih, gue buka langsung, kemarin sebenernya ada proyek tambahan yang akan menyusul untuk melengkapi si R1 ini gitu, tapi berhubung gue kemarin riding, dan diajak foto sama temen-temen gue, sampai akhirnya ini motor harus selesai dulu, dan sampai ini sekarang udah ibaratkan di tahap menunggu lagi guys, dan gue bisa pakai untuk harian dulu. Kalau kita lihat disini, kemarin gue merubah warnanya di bagian ini guys, jadi tentunya kalau wilayah atas sampai bawah kita bahas, wilayah atas gue demen banget motor yang ibaratkan polos guys tampilannya, jadi bener-bener clean, bersih, mungkin tanpa merek, tanpa corak, gue seneng ibaratkan clean satu warna. Tapi berhubung di STNK, ini motor warnanya putih kombinasi merah, sampai akhirnya gue dengan sangat terpaksa membuat si depan ini, sparkboard depan berwarna merah guys, dan tentunya kemarin itu, yang kalian lihat disini ada stripping edisi Yamaha guys, tapi sekarang gue bongkar nih, gue gak mau, gue maunya polos begini, dan gue kasih kombinasi warna merah di wilayah fairing bawah. Jadi ini partnya itu lepas pasangan guys, jadi yang atas fairing itu terbagi jadi dari tiga bagian, fairing depan, fairing samping, tengah nih, sama fairing bagian bawah. Dan ini tuh gue copotin semua, sekalian gue kepo banget nih, wilayah mesin tuh sebenernya ada jejak-jejak petualang apa atau tidak, sampai akhirnya gue yakin bahwa ini motor mulus banget, dan ya gue thank you dulu nih buat si pun pun ya, mau dipaksa untuk lepas motornya. Dan tentunya kemarin yang kalau gue bicara soal riding position lagi dan selera gue, gue demen banget namanya motor itu keliatannya tuh gambot ya, gambot itu bannya lebar, ditambah posisi ridingnya juga pendek gitu. Dengan tinggi badan gue yang sekitar 170, yang tadinya gue naik ini motor ibaratkan tumit, bukan tumit ya, ujung jari tuh ngambang banget guys, jadi kayak kita tuh pengen nari balet gitu, tinggi banget. Sampai akhirnya sekarang tuh gue enak banget naiknya, kalian bisa langsung lihat, nih. Ini enak banget guys, tuh. Jadi ibarat kan ini udah bener-bener posisi yang buat gue juga nyaman banget. Dan for your information guys, kekuatan kaki itu ada di wilayah jari ketemu bagian tengahnya gitu. Oke. Jadi untuk, apa nih, kalian tuh pengen mundurin si motornya sendiri, pengen majuin motornya, itu tuh nggak perlu repot-repot. Beda cerita kalau riding positionnya begini guys. Tuh, kalau jingjit itu nggak ada tenaganya kalian kalau pengen buat markirin motor gitu guys, sampai akhirnya gue memasang satu alat di sini. Boleh mendekat nih kamera nih. Di sini guys. Jadi di wilayah bawah sini. Nah, ini nih guys. Ini adalah lowering kit nih. Ini lowering kit gunanya untuk menge-adjust si bokong belakangnya. Jadi kalau di setelan depan itu ada di wilayah sini nih. Kemarin juga gue ceperin dikit untuk mengimbangi wilayah belakang. Jadi di stang sini, kalian bisa lihat itu tuh jadi kayak ada puteran bautnya ya. Sampai akhirnya kalian tuh bisa adjust sendiri. Dan tentunya kalau ngeliat posisi riding seperti ini, yang tadinya R1 wilayah stang ketemu jok itu nonggeng. Gue bikin sekarang posisinya rata. Dan ditambah lagi kalau misalkan gue naikin dengan ada beban gue, otomatis depan dan belakang itu akan menurun lagi. Sampai akhirnya motor ini kelihatannya tuh bantat banget guys. Alias gendut banget gitu ya. Jadi ini adalah selera yang gue suka banget. Jadi motor tuh harus clean. Nggak ada corak. Polos. Dan peleknya juga gue bikin warnanya tuh nggak mati kayak kemarin. Dan kebeneran kalau kemarin itu, peleknya tuh berwarna hitam dengan ada lis warna merah. Dan sekarang gue bikin satin gray guys. Alias ini warna abu-abu semi-dove. Yang membuat motor ini tuh lebih beraura dan nyala gitu. Di wilayah kaki-kakinya tuh kelihatan banget. Jadi kayak lebih kayak expose gitu. Apalagi kalau kita bicara soal ukuran, Bahan ini udah menggunakan bahan Diablo Super Corsa Upsize. Yang ibaratnya, ini ukuran yang oke banget dan proper banget. Jadi ngelebarin banget gitu. Ditambah lagi guys, kalau bicara soal spek. Kemarin gue menambahkan single seat. Kenapa gue pake single seat? Karena kayaknya nggak mungkin banget gue naik moge, gue ngebonceng orang. Apalagi gue itu nggak bisa ngebonceng. Jadi, untuk jalan tengah yang gue ambil adalah gue pasang single seat guys. Dan ini tentunya yang dateng tadinya warna hitam. Dan gue ubah menjadi warna putih. Dan kalau untuk penahan wilayah belakangnya ini, Gue ganti warna merah. Jadi senada banget sama si joknya sendiri. Ditambah lagi, Handle ini dari Rizoma guys. Jadi ini udah Rizoma semua nih. Udah diganti, ornamennya warna merah. Biar menyatu dengan motornya. Tapi nggak tau, ke depan mudah-mudahan gue ganti nih. Karena gue balik lagi kalau handle per handlean gue suka banget warna hitam guys. Itu lebih netral. Tapi berhubung sementaraan, Yaudah, nggak ada masalah. Jadi gue ganti ini. Ditambah lagi lampu, gue ganti. Gue tadinya lampu ini, Dia warnanya kuning guys. Kuning bawahan pabrik. Dan gue ganti 6000 Kelvin. Menggunakan bohlam H7 guys. Ini R1. Dan tentunya LED-nya juga nih yang lampu senjanya. Gue kasih warna putih juga. Jadi bener-bener full white. Bersih kalau malam jalan itu keliatannya clean banget gitu nih motor. Ditambah lagi, Kalau wilayah engine. Engine masih stock guys. Tapi gue ganti kenalpot pakai Toce. Jadi header sampai belakang ini Toce. Dan tentunya header gue menggunakan titanium guys. Kalau kalian mau bicara soal performance, Kayaknya ini adalah salah satu solusi yang sangat tepat. Header itu kalau titanium udah, Wah performanya kerasa. Dan tentunya jeritan si mesin juga lebih kerasa banget gitu. Jadi pengaruh banget ya guys. Dari tekak-tekuknya, Dari pembahanannya, Itu bener-bener detilnya tuh sangat mempengaruhi si motor itu sendiri. Jadi kalau kalian kaget dengan harga ibaratkan header titanium, Kenapa angkanya bisa mahal banget ya bang ya, Dibanding dengan header yang biasa, Stainless gitu. Tentunya kalau titanium itu, Bahannya tuh lebih ringan, Dan kuat juga gitu guys. Jadi emang kalau untuk performance, Titanium number one kalau menurut gue. Jadi gitu. Ditambah lagi guys, Ini gue menambahkan sedikitnya ada, Nih, Ini slider-slider yang ibaratkan gue bisa bilang, Ini penting juga gitu guys. Dan ini ada telpon, Aduh berisik banget nih. Spicy meat. Yeah boy. Dah, lanjut lagi guys. Ada cinta satu malem guys. Lagunya gila. Untung aja gue gak joget gitu kan. Aduh. Lanjut lagi. Ini ditambahkan dengan slider, Front slider, Engine slider, Dan tentunya nih, Yang belakang juga nih, Back slider nih. Ini udah gue pasangin semua nih. Jadi kalau motor lagi parkir, Dia nepluk, Jadi gak langsung kena ke body ya guys ya. Jadi ketahan banget sama, Si penahan-penahnya. Dua kali bos. Oke. Pak ada yang telpon, Berisik banget tuh. Ada yang telpon. Oke guys, Jadi ini pengganggu nih. Emang, Kalau setiap shoot nih, Dia nih gangguin mulu nih. Parah. Oke lanjut lagi. Jadi, Ini motor sudah termodif Sekitar 20% menurut gue. Dari secara body yang ibaratkan sekarang, Udah jadi proper. Ditambah lagi, Ini gue mau test write nih. Jadi kebeneran juga, Gue ada sedikitnya, Mau mencoba, Untuk mengisi konten guys, Untuk TikTok ya. Linknya apa, TikTok gue ada di bawah sini. Dan kalian boleh langsung perhatiin, Satu-satu, Apa aja yang Earth lagi, Lakukan sekarang ini. Karena kedepannya, Kita bakal asik-asikan, Lebih dari yang lama. Nih doain aja, Mudah-mudahan sukses. Dan tentunya guys, Gue bocorin merchandise kita season 2, Itu akan, Launching deket-deket ini. Karena produksinya juga, Udah hampir beres. Oke, Jadi kita punya 7 Instagram guys, Ada linknya disini. Ditambah lagi, Menurut kalian, R1, Dengan gaya seperti ini, Asik atau enggak, Boleh komen ada di bawah. Dan tentunya, Untuk menjadi closing, Topik R1, Hari ini, Karena ini motor, Udah beres semua. Afdol-afdolan aja. Gue ngeliat semua, Anak moto vlog, Kalau, Presen soal motor, Itu pasti, Always, Dinyalakan engine-nya. Jadi, Gue nyalain. Sekalian, Nanti gue kasih cuplikan sedikitnya, Soal test ride-nya gue. Jadi gini guys. Motor udah nyala, Lampu, Yang tadi gue bilang, Ini 6000 Kelvin guys. Jadi kalian bisa lihat, Ini motor bener-bener clean. Dan kalau yang mau, Dengar lagi suara tonce, Begini. Ditambah kalau ngerung, Begini. Jadi suara engine tuh, Bener-bener yang, Ibaratkan, Keras banget. Dan plong banget, Kalau menggunakan tonce guys. Jadi gitu. Oke. Sebelum closing, Gue kasih ke kalian, Cuplikan, Atau enggak tampilan ini, Akan mengakhiri, Video kali ini. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton. Be the best on earth guys. See ya. Bye. Terima kasih telah menonton